musik musik pas dia umur 8 tahun saya pulang dari Jakarta kerja dia telepon ayah aku ulang tahun aku gak mau minta dia aku minta mau saya SSW oh oke musik dipanggil sama Pak Ismu pelatih butuh Diandra tapi Diandra punya kelek-kelek yang jelek karena bapaknya begini 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 gitu kan bisa gak Pak bapak merubah sikap karena akan ada kerugian kalau bapaknya sering ikuti lapangan intervensi ke pelatih ataupun apa secemerlahan apapun anak gak akan dirinya akhirnya disitu saya yang sadar Pak terima kasih Halo bro and sis gue and girls top scorer tidak salah lagi liga top scorer ya sekarang kita ada di kediaman Diandra Dias Dewari seperti yang tadi sempat Bunyuki katakan kita akan coba lebih dekat lagi dengan keluarga para alumni yang ada di tim nasional tentu harapannya dari apa namanya apa yang kita obrolin bisa memberikan inspirasi lah ya terutama untuk adek-adeh Diandra nih yang masih berpengaruhi di bidika top scorer untuk bisa mengetahui bagaimana proses orang pemain sampai kemudian terpilih di tim nas ini ayahnya Diandra ini asli bikers luar biasa apa aja ini ini bundanya ini di daerah mana nih Pak? di daerah Ceres Samoja ini masih di tengah kota Bandung lah ya kalau tadi kita ke tempat peron sekarang ke tempat diantar sebenarnya masih ada satu lagi nih dari wakilnya Jawa Barat dari Dimas dia di Tasik nanti kapan-kapan kita beranjang sana ke Tasik sekalian kuliner sama yang jago kuliner gini oke Bapak, Ibu, Diandra mungkin kalau komunikasi udah tau ya bagaimana proses perjalanan di Andra ya karena emang udah diikutin dari awal tapi ini kan pasti adek-adeh followersnya di Gaposko pengen tau nih gimana sih dulu ceritanya Andra bisa jatuh hati ke sepak bola mungkin Bapak bisa ceritakan nih pertama kali Andra kenal sepak bola itu gimana Pak? dulu awal itu Pak? kalau misalkan sepak bola baru ya kalau ada dari kecil mungkin gunanya udah dunia bola saya dulu pernah jadi ikutan bola masyarakatnya masuk SSB dulu Guni Guni Bandung masih di jalan kerapitan tahun 88 gitu kan tapi saya gak jalan karena ada suatu hal apa namanya tuh yang gak berjalan sama Andra pertama itu kemudian pas kedua secara lahir ya pas ibunya ngandung Andra saya tuh punya mengidam bikin celok bikin celok bikin celok yang bulat bulat dimakan sendiri jadi abis itu besok-besok 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 sampai sampai bulat bulat bang terus abis itu ya lahirnya Andra lahirnya Andra sampai akhirnya dia kenal sepak bola disitu saya bawa-bawa jamannya masih jamannya jamannya terakhir terakhir itu dia udah digendong-gendong terakhir itu pas di Jogja pas di Jogja kita ada acara piknik kita juara nih dulu juara gara siswa yang pertama bang saya pelatihnya kebetulan hanya mengarahkan saya tanya pak tinggal mengarahkan baca disitu jadi akhirnya dia udah kenal disitu waktu jaman dia sakit sakit panas gak bisa tidur tapi main bola gak mau tidur pak jadi mungkin kalau misalkan lahirnya seperti itu pas besar tahun 2000 2000 usia berapa deh mulai? 8 tahun mulai serius? serius sebelumnya dia di Cerbon saya kan tinggal di Cerbon tahun 2008 bang usia dia baru 5 atau 5 tahun di depan rumah itu udah main bola hal bisok ke sana dari mulai bangun tidur sampai dalam maghrib kalau gak dipanggil main bola pokoknya udah main bola jadi gitu kan terus nama diandra itu dari mana pak? di awal mulai kasih nama diandra itu di awal di awal di awal itu sebenernya saya pas dia pas saya jaman masih belum punya belum misi malah nanti kalau punya anak pengen namanya jadi siapin orang nama dulu jadi siapin orang nama dulu dia lahir pas Indul Anha nantinya mau ganti jadi Anha asalnya jadi kalau Dian itu Dian Dian Cahaya Ranya itu Rayagum kan bulan itu Anha gitu kan diandra itu Dian Cahaya bulan Rayagum Dias itu keindahan katanya Dewari Dewi sama Ari yaaay cari dari nama aja kemirsannya udah ada filosofinya ini Anha ini baru tau nih baru tau wawarinya tau wawarinya dewe hari jadi kalau misalkan bolak mah dari itu seperti itu pas dia umur 8 tahun saya pulang dari Jakarta kerja dia telepon ayah aku ulang tahun aku gak mau minta dia aku minta kalau saya SSB oh oke dan masuk SSB enggak pertanya Bina Pakuan nanti sama Ayah besok ke Lodaya ada SSB Bina Pakuan datang kesalahnya Bina Pakuan udah bubar bener bener adanya SSB Kultan Munda nah jadi ikutannya salah Kultan Munda termasuknya sudah lama juga di sini Kultan Munda yang lama dia ada dia di G3 oh berarti dia Riga 3 beli sepatu yang dimana A beli sepatu yang di Gantung yang di Gantung yang di Gantung yang di Gantung ya itu harganya Riga 2 Riga 2 Riga pertamanya bagus sepatunya warna emas dipakai runtuh jadi putih jadi awalnya gitu dia latihan di Gantung dia latihan di Sultan Munda 2 tahun karena penyusutan biasanya itu SSB penyusutan Bina ke Setia di Setia dia udah mulai ngatur jadi dia ngeliat ada kelompok anak yang dilatih sama pelatihnya mungkin udah pada bisa dia langsung nawar aku mau si SSB ini tapi pengen latihan sama itu waduh namanya pelatihnya itu Pak Mama pengen sama Pak Mama ceritanya akhirnya saya Lego akhirnya boleh latihan dulu tapi sebentar sama Pak pokoknya latihan dulu lah sama pelatih yang lain sebentar kemudian dipindahkan disitu karena mungkin dibandingkan sama kelompoknya dia Anda bisa naik karena akhirnya naik setelah itu dikabung sama 22 jadi tidak pengalaman pertamanya lah yang paling ikut ternamaian itu di 3 anak Bersantara jadi jalan 5-5 tahun jadi itu ternama pertama yang ternamaian itu setelah itu dari Setia sama pengurangan burin akhirnya pindah ke Setia Siliwang pro bidang pindah-pindah pindah-pindah pertamanya Siliwangi juga adalah pengen ke ayah bilang pertama jadi tikoran terus yang kedua teman-teman ngajak main bola pertamanya tapi mau main bola di asrama koleksi lapangnya dipakai anak-anak udah gue main di Siliwangi kosong ratanya padahal berangkat bawa bola plastik ke Siliwangi waktu ke Siliwangi jalan-jalan udah sampai ngeliat anda yang latihan yang bisa dipakai ada bacaannya sesuai Siliwangi ngeliat anda pindah versi lebih dahwis yang lebih dahwis jadi pengen jadi ikut latihan disini bilang ke ayah kata ayah kata ayah masuknya mahal betul bang tergolong di SMP di kota Bandung dia paling mahal karena yang lain hanya mungkin hanya 400 ribu di perjamannya ada kalau disana 1.500.000 masuknya maksudnya maksudnya oh maksudnya gara-gara latihan di Siliwangi ya bulannya 500.000 per 300 200-an terlalu tinggi kan jaman kalau sekarang di situ sama juga tapi dia pembentuk karakter kerasnya itu sama Pak Nabi dia ada pelatih tentara dia ngeliat ini kalau saya nggak kasih metal keras ini katanya betulan ya entahlah akhirnya dibentuk sama juga murah lagi saya bikin SMP sendiri oh sempet sempet sama Pak Satya oh Pak Satya Yonggan saya bikin Yonggan jadi berpah saya Bapak Sindu kemudian Bapaknya Sandika itu sama satu lagi Bapak Aska bikin Yonggan jangan bertahan lu lumayan mungkin anda di situ itu punya apa namanya punya nama agak sedikit muncul pada saat Yonggan dikenal ya ya dibantu sama Bapaknya Bapaknya punya tapiat buruk ha 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 sering ribut bang menengah buka-bukaan aja jujur sampai di diskualifikasi di Danone 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 sempet di diskualifikasi karena kita udah menang udah mau menang tinggal berapa detik lagi ribut ha 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 siapa ributnya tuh jadi jadi dikenal itu bang nah disitu dari Yonggan kemudian diselamatkan sama Padi Yoko lewat lewat padimu dia bilang kalau salah jempol gak akan sampai oh Yoko nya gak akan sampai itu karena jempolnya salah itu jadi akhirnya diarahkan disitu lewat O2SN 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 juga Andra hampir tidak terbawa karena bapaknya jelek ha 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 gitu saya dipanggil sama Pak Ismu pelatih butuh di Andra tapi di Andra punya track record yang jelek karena bapaknya begini, begini, begini gitu kan bisa gak Pak bapak merubah sikap karena akan ada kerugian kalau bapaknya sering ikuti lah parla internasi ke pelatih ataupun apa secemerlahan apapun anak gak akan dilihat akhirnya disitu saya sadar Pak saya sadar kemudian berubah sikap saya kasih ke apa namanya dia tarik lah ke O2SN juara 2 tingkat tingkat provinsi diantara itu SMP SD SD masyarakat yang ini ini yang yang itu dari Sasko mulai Baduen kemudian terakhir di Topstor yang pemain fire of the week itu 2003 itu Iya, jadi ikut 2003 pas itunya Dengan terseok-seok dengan karir ekonomi banget Maaf gitu kan, kita ada di Cerita itu ya? Wah, cerita itu ya? Wah, cerita itu ya? Jadi memang proses Pemirsa bisa Bisa di, apa ya Dilihat ya, bagaimana proses orang tua ya Bagaimanapun juga Agak plus minus lah ya dalam karir orang pemain Dan Bapak Andra Pada akhirnya juga menyadari bahwa Bukan orang tua secara positif itu lebih penting ya Untuk men-support anaknya Sampai sekarang ini Nah, menariknya itu saya pernah baca artikel di Topscore Andra itu sempat Jadi pemen terbaik berkat sepatu Pinjemen Rai kalau nggak salah ya Sop TV Itu gimana tuh kisahnya tuh? Pernahnya mah, punya sepatu sendiri Dipakai latihan Latihan kan latihan Tasko dulu Dikapari lapangnya jelek kayak tanah Masuk aja nendang Dendangnya masuk ke tanah gitu Sepatunya apa? Ngebuka Sepatunya ngebuka Besoknya mau tanding lagi Yang ini ya di Parokong ya? Di Parokong ya Mau tanding bingung Mau beli Ayah aponominya lagi turun Akhirnya Andra berani aja Minjem ke temen Nge WA Minjem sepatu Namanya AIMAT Sepatu dipinjemin aja Nggak tahu Tawat kuni Oh pas lawannya kuni lagi? Tawat kuni Kebenaran tuh nggak tahu lagi Pake sepatu itu enak Semangat Persaya diri gitu ya? Ngalain kuni Dua satu Dua orang di atas semua Andra jadi pemain terbaik Terus sepatunya dikasih tuh? Dikasih nggak ada Wah luar biasa Jadi judulnya berkat sepatu pinjaman gitu ya Kayanya anda Nah terus Dulu tuh bang Kalau misalkan ya Peron sama Andra kan Bisa dibilang ikon ya Jadi Peron itu ikon yang ini Andra ikonnya Masko Itu biasanya perang Yang perang-perang gitu lah Peron punya sepatu baru Andra nggak mau ke alamat enam Sama anak-anak gitu bang Nah Andra punya peron yang sama Dan pas itu saya lagi coba Buksung tanah Pokoknya itu Gitu lah Gitu lah Iya betul Waktu itu memang Bahkan sampai sekarang ya Sasko Kak Momis selalu rivalitasnya Sampai sekarang ya Dan Saat ini kebetulan yang jadi ikon Di timnas Andra itu mewakili Sasko Sekarang mewakili dunia Waw Jadi terimbang nih Iya ntar Tengkel-engkel kan Ya ntar yang lagi Ini belum sampai ceritakan Andra nih Nah Tapi Saya baru tau juga Bahwa Andra ikut tiga top score Yang kebetulan Tiga musim loh Luar biasa Saya baru-baru Baru tau tadi Peskata Seriat Gitu Apa pialanya gitu Ternyata pernah ikut yang 2003 ya Tiga Jadi top top Jadi mesin berapa itu Andra? 2015 lah 2017 2018 2018 2018 Iya Tiga musim baru gitu Nah Kemudian Gimana tuh prosesnya Andra Sampai akhirnya Dipanggil timnas Itu kan cerita tadi Pak Pasennya Pak Ayah udah cerita tuh Proses dari Kecil Andra Terus kemudian Sampai Andra Pertama Pertama juga ke luar negeri Kayak beda dunia gitu Efeknya pas sampe sana sama aja Cuman beda panas Oh oke Sama lingkungan juga disana lebih bersih Sama Disana kayak apa ya Cepak bolanya lebih Maju Maju sama Fasilitasnya ya Fasilitasnya juga bagus banget Pengalaman kamu Waktu itu cuma sampe Andra Ya disini Apa yang kamu rasain dari Waktu di Singapura itu Pasain Pengalaman apa yang bisa kami persik Kalahannya kan di final begitu Kalahannya juga Sanda-medet kan nih 282 ya 282 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 292 282 292 292 296 298 306 307 292 32 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 dulu kalau saya denger kan saat itu momennya bersamaan dengan program, apa namanya, segala siswa ya siangka kan dalam dilema ya, antara segala siswa atau panggilan timah gimana dulu? awalnya kan gak tahu ada panggilan timah Anka udah dari awal kan gala siswa 200 om dari petang ke Bandung sampai ke nasional tapi dia terpilih pemain sebanyak 20 orang untuk ke Jepang pas kebetulan sudah urus semuanya, urus paskor, urus semuanya semuanya ada sama Kamen Digun tiba-tiba ada kabar katanya Anka mau dipanggil timah nah pada waktu itu saya belum ngabarin ke Kamen Digunnya karena memang belum ada surat tiba-tiba pas ada surat, disitu dilema om tapi Amrak malah milih pengen ikutin nas dibanding ke Jepang akhirnya saya ngajuin mengundurkan diri, nasib gitu om sedih sebenernya gak bisa, gak bisa mengundurkan diri bahkan saya bakal kena sangsi lah istilahnya mengganti semua yang sudah dikeluarkan oleh Kemedikbud walaupun belum pergi gitu kan bahkan dari yang disininya, Dinas Perlidikan Provinsi disininya juga bilangnya nanti Anra ke SMA bakal dipersulit katanya gitu disitu juga jadi ketegang, tapi dilema Anra, cita-cita Anra dari kecil pengen banget masuk timah makanya dia dari main bola dari, ya ini kan dari kecil pengen ah semuanya timah-timah aja disininya disitu bingung om, dan om juga tau kan ya saya sampai curhat sama om juga gitu kan gimana-gimananya, tapi alhamdulillah dikasih kesempatan sama Bima Saksi seleksi pertama kan diantara gak ikut, jadinya pergi ke Jepang karena diizinin sama Bima Saksi untuk pergi ke Jepang tapi nanti di seleksi kedua, disitu nanti akan dipanggil lagi dan harus bisa membuktikan gitu, alhamdulillah pak gimana teradanya waktu koleksi? kamu cuma dikasih waktu tiga hari ya? apa yang kamu rasain saat kamu tau bahwa kamu cuma dikasih waktu tiga hari atau atas kaki? pertamanya Anra gak tau dikasih waktu tiga hari yang penting seleksi hari pertama disitu waktu latihan kurang, kan ada game langsung game cuma latihan teknik sebentar, langsung ada game disitu gak terlalu terlihat di seleksi kedua kan karena hari pertama masih agak gerogi, masih canggung gitu deg-degan hari kedua agak peringkatan hari ketiga lumayan ada dapet perhatian dari kelas Bima atau dicoba aja, kalo gak salah lawan askas Bekasi main di winger atau kelas Bima ya lumayan lah cukup bikin perubahan buat tim dia sendiri yang bilang gitu dia kasih asis ke Peron karena nambil gini gue waktu itu ya waktu coba pertama kita nonton dulu kita nonton kita nonton nonton pasti dengan begini juga ya? deg-degan 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 ditambah habis pulang dicoba langsung pengumuman pencerekan malamnya dikumpulin atau dipanggil? dipanggil pemainnya ada yang dipanggil dikumpul dulu ada yang dipanggil 3 orang dulu ada yang dipanggil 12 Andra kebahagiaan paling terakhir sama semua orang berapa orang? 11 gitu kan paling terakhir namanya Andra kaget di Andra Dias udah pas Bima kasih kesempatan ke Jepang belum ada perubahannya oh diprank diprank besok kita prank dia ya belom ada perubahannya belum terlalu terlihat gimana di komentarnya kamu ke Jepang dapet apa aja ketidiem karena kamu dari Jepang masih kos Bima pengen liat lagi kamu masih lolos terus gimana kamu plong gitu ya tapi saat perbangan di Andra itu juga ada yang di apa dikasih tau karena nanti bahwa dia gak lolos kalau di Andra semua itu lolos oh jadi yang dipanggil mas kelompok yang lolos ada juga yang dipanggil ada yang lolos ada yang gak iya iya maksudnya dia perkelompok ini kalau dipanggil perkelompok A ini berarti lolos lolos emas kalau gak lolos gak lolos semua kalau gak ada yang kalau misalnya dipanggil tiga orang misalnya misalnya Alec Jepang sama Masa Lino Jepang sama Masa Lino Lolo ini Alec gak tapi satu kelompok bisa oh bisa kayak gitu ya contohnya ya oh waktu itu berat tuh yang kira yang ke TV banyak karena masih masih umum ya abis dari situ langsung versai tuh ke daerah gak satu minggu lagi PC oh lanjut cuman besoknya hari libur oke hari libur ketemu Amaya iya Amaya gimana tuh pak apa rasanya pak pas malem udah liat pertandingan terus oh sorenya kita udah aja nyari rumah saudara mau ngidip disitu tiba-tiba jam 7 atau jam 8 menurut WA mama momos bayar sampe ego ah alhamdulillah gitu kan pas memang kalau diliat juga oh bukan nyepet saya diri pas waktu lalu Andra main buji coba Andra memperon memang memuatkan pada waktu itu om iya memuatkan udah agak-agak dan ternyata agak-agak katanya langsung besoknya kita ke rumah gua aja gua ngobrol-ngobrol aja om abis itu lanjut lagi lanjut lagi wah luar biasa ya saya dengernya juga agak merinding apalagi tadi ibu cerita perjuangan ilmai antara muli ini sama-sama penting ya satu juga mewakili negara ya kan karena program sekolah yang gak bisa ditinggalin karena bagi mumpul antar juga perlu sekolah tapi sebenernya juga di belai negara ya kan tapi akhirnya kamu masih jalan ya masih jalan alhamdulillah pas om telepon om bilang kata yang masih dikasih ketempatan yang namanya langsung sel gitu serunya bahagia asalnya kan kemarin masih pusing om sebenarnya pengennya kedua-duanya cuma kita juga gak bisa berlaku anda bener yakin anda pilih 5 ya mah yakin anda kan cita-citanya kemarin coba sampe ya om terus ganggu om terus gitu kan om gimana om dari sananya gak dihijinin gitu kan akhirnya ada balasan dari kemarin yang bikin tenang hati anda juga tenang jepangnya jepangnya juga sama siapa beras ya kuat juga beras juga kan misalnya lumayan om ada ilmu juga tampangan buat antra gitu jadi anda tauannya itu sebelum berangkat atau keluar disana sebelum berangkat jadi udah bisa lebih seminggu ya sebelum keberangkatan seminggu ya dua tiga hari pokoknya terakhir itu coach Indri masih sempat telepon pas dia masuk ke hotel coach Indri masih sempat telepon pokoknya itu untuk diantra suhu jaga kondisi karena begini dia masih banyak kesempatan untuk analisi gitu kan jadi kalau satu tambahannya mungkin bang ya kalau misalkan anda ada di timnas sebenarnya udah doa dari tiga toksual bang ya amin artikel-artikelnya aja bang artikel-artikel ada ada yang dari LTS ke timnas ya ya jadi itu sudah doa bang selalu bilang amin amin cuma kemarin aja tiba-tiba ranta pas mau ke Thailand tiba-tiba sakit kan om ya di situ aja padahal pas latihan selalu inti ya oh iya iya mbak kalau itu sakit anda sakit tapi kan masih pengumuman lolos enggaknya jadi anda sakit tapi anda nggak bilang dipaksa terus latihan di hari terakhir itu benar-benar nggak kuat anda sampai enggak sampai bilang pas bimak badan nggak ini langsung pas bimak nggak apa-apa disirahat dulu di hotel tapi lebih baik nanti sebelum berangkat ke lapang udah ngomong gak tanya udah akhirnya pulang teman-teman yang lain nanti cuman kepikiran di hotel takut kecorek takut kecorek akhirnya tidurin dikasih obat sama dokter sore-sore kan rest mas bimak mas bimak minta maaf tidak ikut latihan karena badan nggak enak tapi sekarang udah sehat minta program buat anda lakuin sore sekarang mas bimak ngajak lari itu keliling gimana bogor oh keliling bogor anda ikut sama kos bimak lari wah luar biasa dia juga secara fisik kok bimak ini mas bimak sering kalau pulang latihan juga dia nggak bernaik dia jogging dia jogging pemerintah yang dedikasi pelatih juga ikut menentukan contoh buat pemain anda juga langsung bareng ya nah sejak itu terus anda nggak pernah skip tuh mengganti masalah terus selalu dipanggil terus tapi beres nggak dipanggil beres tiap di Madya kan beres ada tesi pemanggilan di bulan 2020 eh 2020 2020 belum ke awal belum ke awal nggak ke panggilan oh yang januari ya iya terus waktu itu pas pandemi ya kena pandemi belum sebelum pandemi oh pokoknya arna akhirnya satu kali mungkin mereka mau lihat pemain-pemain lain kali ya lalu panggil keduanya tapi ini kesepian kalau nggak ada arna hahaha hahaha itu nggak ada ketawa-ketawanya kalau nggak ada arna tapi temen-temannya ayo dicoba sama korda Bekasi itu kan kemarin kalah sampai kosong Alhamdulillah ada peluang dari kamar lu sama sama apanya kepala bulu ya terus sempet dicoba juga sama TSI kemarin ya di Maret Boko ada Patriot ya Patriot Patriot sama Siob juga iya ini kerjaan antara juga ini bikin tempat ke apa ya Andra ya Kilek jadi itu sebelumnya cerita Andra bagaimana proses Mas Ketina sampai kemudian dia ikut ke Piala RF kemudian turnamen si J4 ya di Katar sama di Myanmar terapi al-Asia ya terapi al-Asia ya itu praktis terapi al-Asia kemarin di Myanmar berarti praktis itu 4 event itu kamu ikut semua pengalaman apa dari 4 event itu yang paling berkesan buat kamu pengalaman yang paling berkesan luas Andra pertama Andra belajar bela negara cita-cita dari awal bela negara apalagi waktu nyanyi Indonesia Raya pengen nangis tapi malu jadi ditahan tapi emang sedih terharu inget perjualan dari kecil perjualan ayah om-omah terbayarlah sama Indonesia Raya sama saat main sama pokoknya mah kan Kas Bima kadang nyimpan Andra di winger kadang juga di back kanan selagi pelatih masih percaya sama Andra Andra juga masih bisa ngasih kepercayaan buat pelatih ngasih yang terbaik apapun posisinya di sekolah luas biasa jadi sekarang nih Andra kan ada tau juga nih tantangan ke depan di Putera Indonesia yang notabene empat tiket berhadiat ke keadaan dunia kamu kan kirinya satu group sama lawan berat sama Cina Arab Saudi satu lagi Jepang begitu kamu tau hasil undiannya gitu gimana? pertama liat apalagi kan liat di media sosial grup neraka tapi waktu Andra juga ada grup anak-anak tanya gimana nih grupnya anak-anak saling ukur gak apa-apa pasti kita yakin selama case ini kita kerja keras terus kalau grup neraka menjadikan grup ini sebagai motivasi tapi karena memang gak ada yang gak mungkin sama case cerita Andra ini rasanya gak mungkin tapi ternyata bisa apalagi kalau cuma ini gue tanding gelapang sebelah-sebelah sama-sama makan nasi istilahnya atau sama-sama minum air putih juga pasti kalau ada kesempatan nah di akhir sesi ini Andra pengen tau apa impian yang masih Anda angan-angankan bisa Anda capai yang saat ini sedang Andra rimpin apa yang target Andra target Andra ke depan Andra masih bisa main bola sampai senior masuk tim last senior juga berprestasi di tim last senior dipasuk tim elit aktif di senior juga terus kalau misalnya main bola jalan tapi kesampingan Andra ada pikiran sama setiap-setiap yang masuk TNI wah biasa ya aku lihat ke sini ya Pak Ril tahu makanya pasti perbukan suatu ini ya ya karena cepat bolon dimanapun gak bisa selamanya pasti ada waktu nge-pensi juga jadi Andra masih punya PMD juga ya gak cuma polisi aja tetap aja nah buat bapak ibu apa nih harapan dari bapak ibu terhadap Andra nih yang kedepan ini kalau dari saya sih harapan cuma sehat sehat terus biar ayah kasih ke kamu hingga sekolah ibadah itu aja yang di Tundra yang sebenarnya bisa antara kenaikan dengan baik bisa mengatakan keluarga yang bisa belajar sama orang tua dan juga memberikan prestasi gua oke pemirsa boys and girls Borentis kita sudahi apa namanya ini silahnya apa kita nama judulnya grebek rumah alumni grebek rumah alumni ya kita pikirin teh ya pikir oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati